Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Dwi di video pembelajaran matematika. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang fraction atau pecahan. Kalian juga sudah mengetahui apa itu improper fraction, apa itu proper fraction, bagaimana mencari pecahan yang senilai, kita sudah mempelajari sebelumnya. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang mixed number atau pecahan campuran dan improper fraction. Yang pertama, kita akan mencoba untuk mengubah dari mixed number ke dalam bentuk improper fraction. Mixed number ini adalah pecahan campuran yang terdiri dari whole number atau bilangan bulat dan proper fraction. Improper fraction itu sendiri adalah sebuah pecahan di mana denominator atau penyebutnya lebih kecil dari numerator atau pembilangnya. Contohnya adalah seperti ini. Oke, ada tiga pecahan campuran di sini. Yang pertama adalah satu, satu per lima. Kita akan mengubah mixed number ini ke dalam bentuk improper fraction. Yang paling mudah adalah menentukan denominator yang baru atau penyebut yang baru karena penyebut yang baru itu sama nilainya seperti penyebut yang sebelumnya. Jadi, jika di sini lima, maka penyebut yang baru adalah lima. Dan sekarang kita hanya menentukan numerator atau pembilangnya. Caranya adalah yang bilangan bulat ini kita kalikan dengan denominator, lalu kita tambahkan dengan numerator. Oke, jadi satu dikali lima ditambah satu sama dengan enam. Jadi, numerator atau pembilang atau angka yang berada di atas ini sama dengan enam. Jadi, satu, satu per lima sama dengan enam per lima. Oke, lalu yang kedua, dua lima per enam. Dua lima per enam, maka denominatornya adalah enam. Lalu kita tentukan numerator atau pembilangnya. Dengan cara kita kalikan whole number atau bilangan bulat dengan denominator, lalu kita tambahkan dengan numerator. Dua dikali enam ditambah lima. Sama dengan tujuh belas. tujuh belas ini kita tempatkan pada numerator sebagai numerator atau pembilangnya. Lalu yang ketiga adalah tiga lima per delapan. Dan nominaternya tetap sama, yaitu delapan. Lalu pembilang atau numeraternya adalah tiga dikali delapan ditambah dengan lima. Sama dengan dua puluh sembilan. Jadi, numeraternya adalah dua puluh sembilan. Tiga lima per delapan sama dengan dua puluh sembilan per delapan. Oke, yang kedua adalah bagaimana caranya apabila kita ingin mengubah proper fraction ke dalam mix number. Caranya adalah yang pertama delapan per delapan. Nah, delapan per lima ini adalah improper fraction di mana numerator atau pembilangnya lebih besar dari denominaternya atau penyebutnya. Oke. Denominaternya tetap sama atau penyebutnya tetap sama. Apabila di sini lima, maka yang baru pun juga lima. Lalu, sekarang kita menentukan bilangan bulat atau whole number dengan numeraternya. Caranya adalah delapan dikali lima sama dengan satu, remainder tiga, atau satu, sisanya tiga. Jadi, satu dikali lima sama dengan lima. Lalu kita perlu menambahkan berapa supaya menjadi delapan. Maka kita perlu menambahkan tiga lagi. Jadi, satu ini sebagai whole number atau bilangan bulat. Lalu, tiga sebagai numerator atau pembilangnya. Jadi, delapan per delima sama dengan satu, tiga per lima. Yang kedua adalah sebelas per tiga. Penyebutnya tetap sama, yaitu tiga. Lalu, sekarang kita tentukan bilangan bulat dan pembilangnya. Sebelas dibagi tiga sama dengan tiga, reminder dua, atau tiga sisa dua. Maka, tiga sebagai whole number atau bilangan bulat, dan reminder atau sisanya, yaitu dua, sebagai numerator atau pembilangnya. Jadi, sebelas per tiga sama dengan tiga, dua per tiga. Yang terakhir adalah dua puluh satu per delapan. Ini tetap sama, yaitu delapan. Setelah itu, dua puluh satu dibagi delapan sama dengan dua, reminder tiga. Artinya, dua dikali delapan sama dengan enam belas. Lalu, dua puluh satu dikurangi enam belas, sisanya adalah lima. Jadi, dua dan lima. Jadi, dua puluh satu per delapan sama dengan dua lima per delapan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara mengubah mixed number ke dalam improper fraction, dan bagaimana caranya mengubah improper fraction ke dalam mixed number atau pecahan cempuran. Oke, jangan lupa dikerjakan latihannya sebagai tugas kalian di rumah. Dan jangan lupa untuk mengikuti video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!